hai 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 teman-teman berjumpa lagi di channel ini smart connection kit ya teman-teman untuk sekarang saya agak berbeda tidak unboxing tapi membahas barang yang akan diperbaiki seperti barang tik cuat atau TWS saya akan memberikan sedikit solusi ya seperti ini jam ini mati-mati total pembeliannya di 2020 ya nanti kita periksa masalahnya apa nih saya kasih tahu ya untuk jam ini disini normal pengecasannya bisa ya ini ticswat e2 ya ini ticswat e2 e2 ya oke ini normal pengecasnya dan disini dicas lama juga enggak hidup ya teman oke ini atas nama delnal klub mana ya nama customer ya dan kita buka cek permasalahannya apa untuk part original Anda bisa meng-contact nanti saya akan memberikan informasi nomor telepon admin saya supaya anda bisa hubungi untuk perbaikan untuk seperti ini mati itu kita perlu cek biasanya sih paling parah kan di mesinnya ya ataupun satu mesin smartwatch itu kadang susah dibenerin mau nggak mau harus ganti satu gelondong padnya seperti ini seperti ini partnya ya ini part smartwatch ya smartwatchnya banyak juga disini Hai lo apa ya Oke kita coba cek ini sudah setahunan biasanya kendalanya apa ini ada soketnya kita buka disini shield ada shieldnya bagus enggak bermasalah dan disini ada warna putih ini bahwa ini smartwatch ini tidak pernah kena air ataupun lembab ya biasanya sih tidak di isengin Biasanya kan ada lubang-lubang mic itu orang-orang pada ditusuk jadi air masuk ini ada soket ya kita cek dan kita tinggal buka ya makanya kalau untuk teknisi itu kukunya harus ada teman kalau enggak ada kuku susah nyongkel-nyongkel ya bukannya jorok itu tapi untuk nyongkel-nyongkel Oke ini kita pinggirkan kita cek nah ini terbaterainya nih ini soket buat ke tombol Oke ini baterai terlihat ya temannya Oh udah pasti ini udah kembung nih teman 2019 ini tanggal produksinya ya tuh bulan 2-14 Oke untuk part ini sudah tersedia bisa kontek di Mokvoy Indonesia otomatis partnya pasti ada untuk mesin ya jangan sampai anda gunakan smartwatch asal-asal ya jadi human error atau masuk air itu biasanya void garansi mau anda masih garansi tapi masih masuk air ya udah pasti void gitu teman ya Oke nanti suatu saat saya akan unboxing unboxing yang memberitahu smartwatch dari awal ticswot keluar sampai sekarang di saya itu bagus semuanya ah ini baterainya baterainya sudah kembung teman ya untuk partnya sudah tersedia saya banyak yang partnya ini tuh baterai baterai ini sudah ada bau seperti bau-bau hitam airnya yang bocor ya dan ini yang masih bagus 2021 ya teman Hai ya kita pasang aja lah langsung kita coba pasang biasa jam ini sih awet teman cuman baterainya aja ya kalau pengecasannya tidak tidak teratur itu bagusnya dia rusak di baterai jangan sampai tunggu baterainya udah bocor teman kena mesin yang otomatis korosi rusak ya nambah biaya lagi itu teman smartwatch itu pasti mahal partnya Oke kita rapiinkan dulu ini teman-teman jas rapi ya temennya Oke Oke soketnya dipasang untuk baut kecilnya nanti ya temennya kita tes dulu Oke makanya pakai kuku Anda lihat kalau kemanapun tukang service itu sih punya panjang buat congkel-congkel Oke sudah pas ini ya Hai eh untuk smartwatch seperti ini tidak berarti bisa baterai terus rusak ya bisa mesin bisa LCD jadi asumsinya tuh banyak teman jadi harus cek dulu ya kalau anda bongkar-bongkar sendiri salah tarik ya putus ya biayanya lebih ini kayak gini-gini ini mahal nih teman Oke kita pasang dulu kita tes yang sudah biasa bongkar-bongkar nggak papa kalau yang belum Oke kita coba cek kita nyalakan Oke ternyata nyala temennya ya bagus nih silini nanti setelah saya buka biasanya saya akan memberikan oil silicon oil gitu ya yang khusus jam ya tapi enggak sembarangan gitu teman-teman kita tunggu dia nyala dulu ya ini loading sambil menunggu saya mencari sesuatu dulu teman-teman ya loading ya teman-teman ya Oke dan sudah menyala berarti ini masalahnya baterai teman-teman ini tombol on-off nya masih oke maksudnya tombol untuk back atau apa coba kita tas ini biasanya loadingnya lama ini tuh nah ini biasanya harus riset dulu buang baknya semua baru disambungkan lagi baru aman ini teman-teman ini udah nyala ini pasti udah oke teman-teman loadingnya juga udah mantap Hai saya kalau jam smartwatch sudah lama itu perlu di riset aja teman-teman kita pasang ini botnya cili teman-teman cili-cili jangan telau kuat ya dibawah baterai ini baterai ini ada 4 baut juga teman-teman ya nggak bisa di ini ya stainless ya masalahnya ini itu ya kita pelan-pelan aja oke sudah masuk nah yang rada susah itu biasanya di sini teman hasilnya sudah lama iya agak ngembung naik jadi kayak berlebihan gitu jadi ini perlu setting harus pelan-pelan teman aja jangan lupa dikasih minyak khusus ini ya minyak silikon ini di silikonnya agar tidak memelihara silikonnya lebih awet gitu teman-teman biar nggak getas gitu teman-teman karet-karet ini oke sudah jangan terlalu banyak di banjir teman-teman oke kita harus pelan-pelan ya teman-teman seperti ini ada yang lebih ya nanti digencet pakai yang belakangnya dia udah bagus lagi gitu ratain aja dulu di sini nanti dia akan rata gitu harus tahu ya teman-teman lagi dipasang itu ada lebihnya Oke ini soketnya soket buat sensor membaca detak jantung gitu teman-teman ya pasang dulu pencetnya agak pelan-pelan teman berbahaya kalau agak kenceng takutnya jebol soketnya tipis perasaan aja oke sudah masuk dipastikan ini Oke tuh dia sudah masuk nih kalau tidak yakin karetnya rata dah bisa intik lagi buka lagi dikit karena kalau nggak rata bisa masuk air loh temannya hati-hati nah tuh tuh kan udah bagus lagi kan teman pas karetnya tuh anda lihat tuh sudah rata jadi gitu teman bukannya melar ya ya nggak melar Oke kita buat lagi buatnya jangan terlalu kuat karena casing belakang ini plastik dan bawah yang intinya yang terlalu kenceng perasaan aja teman kalau terlalu kuat itu ya nanti rusak lagi teman gitu ya bila anda ingin serviskan penjam tiksuan Anda Anda bisa hubungi konteks bawah ini ya teman Anda bisa message email nanti diarahkan ke admin saya teman gitu saya akan kasih alamat juga oke sudah selesai nah perasaan teman karena ini kuncinya yang terlalu kenceng sudah masuk empat-empatnya dikencengin kan ketahuan teman-teman oke jangan langsung dikencengin kalau udah berhenti udah oke kita selesai kita ini saya nggak tekan ya coba kita cas langsung naik kan teman nah hanya baterainya yang rusak teman-teman sudah kembung ini teman kalau dicium sini ada bau-bau itulah asem gitu ini belum bocor semua makanya ada plastik kuning ini untuk menahan cairannya nggak langsung keluar ini sudah ada cairan nih teman-teman kalau cairan ini ini keluar jar asam ini keluar kena bodi bodi seperti ini udah deh tidak selamat lagi anda harus ganti mesin itu kalau kena semuanya ya beli baru itu teman-teman oke kita coba ini kan kalau udah letak langsung dia on berarti udah bagus gitu teman-teman ini juga eh kasusnya sama ganti baterai juga pemakaian kalau sudah melebihi mau dua tahun itu biasanya begitu sudah normal kembali milik customer nya Daylena ya ini tunggu loading ini akibat banyak baknya tuh udah bisa ya oke teman-teman sampai jumpa lagi di video-video berikutnya bila suka video ini bisa di like dan di subscribe dan di share see you bye selamat menikmati